Hai situasi tanggul lurus depannya pencang baratnya ojekan kelompok air sudah tergerus sedalam pinggang dikutip dari berita kromokan today intensitas hujan yang cukup tinggi membuat sungai Lusita mampu menampung air sehingga mengalami limpasan dan mengakibatkan tanggul jebol demikian diungkapkan kepala BPBD grobogan Endang Sulis Tioningsi melalui kasih kedaruratan BPBD grobogan masrikan minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 terdapat limpasan di tiga titik di di tanggul Sungai Sente 2 titik di desa Menduran 1 titik di desa Wandan Kemiri 6 titik di tanggul Kelambu kiri di desa Bugel Godong dan Kelampok serta ada satu titik jebolan di saluran Kelambu kiri di Desa Kelampok kecamatan Godong jelasnya masrikan menjelaskan sejak Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 pukul 5.30 terjadi limpasan sepanjang kurang lebih 100 meter sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tanggul mulai tergerus dengan lebar kurang lebih 2 meter panjang 2 meter dengan kedalaman 50-60 cm dan ketebalan tanggul yang masih 1,5 meter kemudian minggu 31 persatu sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat titik tersebut jebol dengan arus sangat beras upaya penanganan pihak OPD teknis yaitu BBWS Pemali Juwana, Balai SDA Saluna TNI, Polri, BPBD dibantu masyarakat melakukan penguatan tanggul dengan menggunakan karung yang diisi tanah Saat ini, aliran air jebolan sungai Lusi mengalir di saluran irigasi Kelambu kiri, ujarnya Luapan sungai Lusi juga menggenangi sebanyak 10 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Groboga Dengan jumlah 845 kek terdampak Saat ini 527 kakak dan satu sekolah sudah tidak terdapat genangan Hanya 318 kek yang masih tergenang Yakni di Desa Lemah Putih, kecamatan berarti ketinggian genangan bervariasi mulai 20 hingga 40 cm Untuk memenuhi kebutuhan makan warga, pihak pemerintah desa membentuk dua posko dapur umum Kita buat dua dapur umum, yakni di lokasi banjir dan di Balai Desa Lemah Putih Ini malah air mulai masuk ke Balai Desa Katakades Lemah Putih, Hartoyo Terima kasih telah menonton!